Yo, what's up guys? Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai manga Love After World Domination itu anime musim kemarin Dikabarkan manganya akan segera tamat ya Dan ini manganya cukup pendek loh Chapter terakhirnya akan rilis pada 5 November nanti Sekarang itu baru 36 chapter, berarti tamat mungkin di chapter 37 Saking pendeknya sempet ada drama di Facebook sedikit itu mengabarkan kalau manganya katanya kena kapak ya Atau kena X Tapi setelah ngelihat lebih lanjut lagi beritanya, kayaknya ini gak bener ya rumor ini Pas gue cek di akun Twitter resmi autornya juga kayaknya gak ada drama mengenai manganya di kapak atau gimana ya Memang kayaknya dia ya memang udah masanya mau tamat kali ya Jadi cuma 37 chapter Dan total di officialnya itu baru 36 chapter terakhir Ini manganya bulanan ya chapternya Berarti chapter terakhir 5 November nanti itu chapter 37 ya Berarti sekarang tuh yang chapter 36 udah climaxnya dan finishingnya di 37 nanti Ya di komen-komennya juga gue liat gak ada yang nyinggung mengenai manganya kena X Cuma ya sekali lagi itu terlalu pendek ya kan Anime-nya aja kemarin baru tayang padahal gitu Kita kira bakal jadi long run gitu Sedangkan chapter adaptasi anime-nya itu kalau gak salah sampai chapter 2-3 ya Jadi memang untuk season 2 pun gak ada material gitu, gak cukup Jadi ya gimana ya Kayaknya anime-nya gak bakal berlanjut sih mungkin Atau mungkin mereka ingin mau nge-finishingnya itu gue gak tau lah Apakah anime-nya memang sepopuler itu atau enggak Gue juga kurang tau sih Cuma sempet liat juga beberapa memenya ya kan Dibikin-dibikin meme lah gitu Karena ceritanya kayak Romeo sama Juliet gitu Tapi lebih ke Super Sentai ya Jadi tim Power Rangers-nya sama tim V-Line-nya mereka pacaran ya kan Diam-diam temennya bekelahi gitu Di belakang mereka malah pacaran Tema ceritanya kayak gitu lah Ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Sangat disayangkan ini karya jadi pendek ya kan Tapi ya memang udah keinginan mangga kayaknya Dan juga itu dia rilis bulanan juga Makanya chapternya sedikit Dia udah rilis dari 2019 kemarin Berarti 3 tahun lah Sampai 2022 Ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen Dan sampai ketemu di video lainnya Dan sampai ketemu di video lainnya